Hai Ketua Idi Sukarjo dokter Arief Budi Satrio Sabtu petang datangi pihak kepolisian untuk menanyakan kronologis tersangka teroris dokter su secara langsung kepada pihak kepolisian sekaligus berharap agar profesi dokter tidak dikaitkan dengan aksi terorisme polisian tadi menegaskan kembali bahwa kan kasusnya tidak hanya pada profesi dokter ya memang kemarin karena highlightnya kalau dokter-dokter jadi yang kita luruskan kembali bahwa bukan profesi tidak ada kaitannya dengan profesi sementara itu Kapitumas Bulda Jatengkombes Pol M Iqbal Al-Qudusi menjelaskan bahwa pelaku terorisme saat ini sudah terjadi hampir di semua lapisan masyarakat sehingga penyebutan tersangka dokter su tidak bisa dipisahkan dan bukan berarti hal ini melibeli semua dokter adalah teroris jadi sudah kita berikan penjelasan hal tersebut tidak ada kaitan dengan masalah profesi di bawah terorisme itu sudah semua lini bukan hanya dokter profesi dokter tapi profesi yang lain juga ada bahkan dari pihak polisian itu juga ada gitu kan mungkin pernah dengar kemarin ada apa yang orang dan sebagainya tapi ada juga yang yang lain juga profesi semuanya banyak itu yang harusnya menjadikan apa tugas kita bersama bahwa terorisme itu sudah sudah sampai ke semua lini semua lapisan semua lapisan Iqbal menambahkan nantinya akan ada program deradikalisasi terhadap keluarga tersangka teroris Nani Astuti Kompas TV Sukoharjo Jawa Tengah selamat menikmati